Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Beraget sempatan kali ini Kita akan melihat Cara Melayan setempat Di aliran sungai Kelawing Membuat jebakan dari bumbu Itu Dan menarik Bebatuan Untuk dibuat Semacam untukan pasir Maaf, untukan batu Yang di bawahnya Nanti Bawah aliran air Itu ada bumbunya Setelah itu Bapaknya sedang menarik Menarik Pelampung Yang diisi Dengan bebatuan Teman-teman Langsung Di balik Itu sudah cukup Banyak ya teman-teman Dari itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ini bapaknya lagi Mau buat baru Itu yang disebelah sana Juga ada Yang lebih buat Terus sana juga ada Ternyata Sudah mulai banyak yang buat Teman-teman Coba kita tanya Misi pak Sudah dapat ikan belum Belum Oh baru bikin Oh Sudah pasang bumbu belum Disana Sudah dipasang bumbunya Belum Sudah ya Yang ini juga Sudah pak Sudah 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 Yang sering Disini Yang ikannya Ikan apa aja pak Melum Oh Tawes Tawes Yang tidak bisa Di sini Oh Berarti yang kebanyakan Ikan melum Sama break Kalau ikan Apa namanya itu Palung Palung Dapatnya Di Cekrek Sama Deku Katimakan oh berarti dipancing ya itu dalamnya sampai berapa meter pak 150 ya ini bapaknya juga lagi mau buat punya bapaknya udah berapa pak baru satu atau udah sama yang mana sama yang ini Oh Pak Kenapa desainnya itu deret-deret kayak gini Pak Oh berarti sengaja dibikin deret-deret kayak gitu kalau lagi musim kayak gini Pak banyak ikan melem yang mijah itu satu malam bisa nyampe dapat berapa kilo perorang itu satu tempat satu tempat pada Iya 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 bisa dapat 25-25 ada yang dua kilo ada yang lima kilo iya belum tentu isi banyak semua Iya betul-betul jadi tergantung hoki ya rezeki masing-masing kalau di bumbunya itu dikasih kasih umpan nggak Pak memang sengaja untuk ah iya guys ini bapaknya lagi narik batuk buat ditaruh disana guys nanti buat ini ya eh semacam manipulasi tempat buat pemijahan ikan melem guys dari tadi bapaknya bilang kebanyakan melem kebanyakan disini ikannya ikan melem nah untuk tempat yang bisa buat apa namanya eh buat jebak ikan itu seperti apa kita langsung review ke tempat yang lain guys ini kebetulan memang ada disebelah yuk kita keser iya guys eh ini alat yang buat nangkep ikannya ya guys ini salah satu nama ininya istilahnya itu bumbu ya guys untuk menembak menangkap ikan tapi untuk masyarakat lokal menyebutnya ini sosok ya bentuknya sedikit unik guys kalau dari depan nampak seperti ini kendil ya cuman ada eh bagiannya seperti ini ini ikan masuk ke sini tapi ikan susah keluar karena ada semacam ininya ya guys nah itu nah ikan bisa masuk tuh lihat nah merenggang seperti itu tapi saat keluar nggak bisa nah ini untuk mempermudah panen disini dikasihkan karung ya nanti tinggal dibuka ikannya bisa keluar sama ini cuman kalau ini size-nya lebih gede ya teman-teman tata seperti ini nanti di ini ya teman-teman di dimasukin di seperti itu di bawah batuan itu biar nanti ikan lewat masuk lewat samping kanan kiri tadi sudah saya sempat interview sama bapaknya tadi tuh nah setelah melakukan pemijahan ikan 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 itu keluar itu nanti kejebak sama ini bumbunya gitu pas turun jebak jadi otomatis banyak ikan yang tertangkap seperti itu banyak ikan yang keluar dan masuk ke alat bumbu ini sehingga ikan yang diperoleh bisa sesuai dengan harapan seperti itu teman-teman ya demikian video kali ini kurang lebihnya mohon maaf wabila topik walidea wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati